Intro Ditemui usai mengunjungi kantor Petamina daerah Sicanang, Belawan, Sumatera Utara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ridwan Hisham menyatakan Indonesia memiliki persediaan gas yang melimpah Hanya saja seringkali terkendala oleh permasalahan distribusi di setiap daerah Ia menyatakan Sumatera Utara merupakan daerah dengan potensi perkembangan industri yang cukup tinggi Untuk itu Ridwan mendukung pemanfaatan gas bumi sebagai alternatif pengganti bahan bakar konvensional Ridwan Hisham meminta pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan kementerian dan BUMN terkait Guna mencari pemecahan permasalahan pendistribusian gas untuk mengoptimalkan pasokan gas bagi konsumen di Sumatera Utara Ternyata gas itu banyak mestinya, ambatannya sekarang ternyata masalah distribusi Yaitu apa tadi namanya pipa yang cukup besar Dan sampai karena pipa tidak memungkinkan maka dia pakai truk gas Tadi kan ada contohnya ada 20 kubik fitna Tetapi kawasan industri yang di Sumatera Utara ini membutuhkan banyak Dan mereka belum semuanya memakai gas itu Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan Di samping untuk kepentingan industri dan rumah tangga Gas bumi juga bisa dimanfaatkan untuk kelistrikan Tifatul mengapresiasi upaya PLN yang membangun jaringan pipa gas Terbentang dari Arun Lok Semawe yang berada di Aceh hingga belawan di Sumatera Utara Kita sangat senang tadi mendengar paparan daripada PLN Bahwa akan dibangun PLTMG di Arun Jadi gak perlu lagi pakai pipa disalurkan untuk menghidupkan Atau memutar PLTMG yang ada untuk kebutuhan PLN Jadi lebih dekat kepada sumber gasnya Dari Provinsi Sumatera Utara, Siva Faujia, TVR Palemen melaporkan